hai 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 guys jumpa lagi di channel Mas Ibnu kali ini aku akan berbagi tips mengenai cara nyimpen kamera atau lensa yang benar Nah kenapa harus nyimpen kamera dan lensa di tempat yang benar karena guys kamera lensa ini sangat rentan dengan yang namanya debu dan jamur terutama jamur ya Nah negara kita yang beriklim tropis ini negara berflower negara beriklim beriklim tropis ini punya kelembaban udara di sekitar 70% lah kalau di sekitar kita rata-rata Nah sedangkan untuk kamera dan lensa itu untuk nimpannya yang ideal aku baca sih di beberapa artikel dia dibutuhkan sekitar 40% sampai 50 tingkat kelembaban udara jadi dijaga stabil di angka tersebut Nah untuk menjaga kestabilan yang tersebut dibutuhkanlah tempat penyimpanan yang namanya dry box jadi dia menjaga tingkat kelembabahnya tetap stabil di angka itu karena apa harus tetap stabil karena ya itu tadi biar jamurnya tidak dengan mudah tumbuh dan berkembang di perangkat kita nanti karena kalau perangkat kita udah terjangkit jamur ternyata dia akan pengaruhnya di performa misalkan dari hasil gambar nanti akan ada bercak-bercak jamurnya atau semakin parah berkembang nanti ya bisa nggak dipakai itu sih nah kurang lebih sih yang aku pakai seperti ini ini dry boxnya karena aku masih pakai yang versi ekonomis di kecil karena memang aku cuma punya untuk pemula seperti aku ya aku cuman punya satu bodi kamera kemudian satu lensa kit dan satu lensa fix jadi cuman segini cukuplah aku beli ini sekitar 120.000 rupiah di online marketplace teman-teman bisa cari sendiri nanti nah 120.000 tuh sebenarnya bukan cuma dapat ini doang sih aku beli yang paket jadi di dalamnya itu dapat nah di dalamnya terdapat ini satu agrometer agrometernya ini berfungsi untuk ya itu tadi mengukur kelembapan udara di sekitar ini kalau beli juga ada sih beli sendiri sekitar 30.000 kedua yang kedua cleaning kit dapat ini satu untuk membersihkan debu kemudian ini pen untuk membersihkan lensa ya ini ada dia bisa brush ada brushnya gitu sini dan yang bagian bawahnya sini bagian sebaliknya itu juga untuk membersihkan lensa ini pen lensa untuk membersihkan kayak bekas-bekas sidik jari atau minyak atau apa yang depan karena kita nggak bisa lap sembarangan guys untuk bagian kaca lensa atau mungkin di sensor boleh di sembarangan lapnya juga dapat lap ini di penjelak lap microfiber tapi karena ini harganya murah jadi mungkin kualitasnya juga enggak sebagusnya bagiannya mahal tapi udah cukup lah aku rasa untuk dikit-kit kemula kemudian dapat ini silika gelnya seperti ini bentuknya dapat beberapa ini juga ada yang jual per perginian pergini ini ada yang jual juga kita bisa beli juga cuman karena aku merasa kurang maksimal pakai yang model gini aku akhirnya beli yang elektrik silika gel elektrik jadi bentuknya seperti ini nih nih jadi ada indikatornya guys ini dapet fokusnya enggak sih yang dia ada indikatornya untuk yang warna biru jadi di dalamnya isinya ini silika gel juga kalau warnanya biru dia artinya udah siap dipakai atau udah kering lah ya kalau dia warnanya pink terus seperti di indikator tuh udah artinya dia basah basah dan ketika dia bisa di charge ulang tas orang dia ada calokannya gini waktu pengisiannya sekitar 8-10 jam lumayan lama dan agak panas karena dia memang ngebuang kelembapan yang ada di sini dia buang nah kalau sebelumnya aku pakai yang silikajil yang kantong-kantong tadi tuh cuman stabil di 60 kalau aku pakai ini bisa di sekitar 30-an lah 20 tapi kalau terlalu kering juga enggak bagus katanya karena kan mempengaruhi mekanikal yang ada di lensa kan mungkin berpengaruh jadi yaudahlah aku selesai aku baca ya aku jaga di sekitar 40 40 persen kelembapan aja lah ya itu sedikit diberbagi karena apa guys karena mencegah itu lebih baik daripada ya memang sih bisa diperbaiki lensa yang udah kena jamur bisa dicuci dibersihkan di jasa pembersih gitu ada cuman Hai bongkar pasang lensa itu beresiko karena ya mungkin dibongkar dibersihin tapi kalau ngembalikan nggak presisi kan akan berpengaruh di apa ya di fungsi-fungsi dari lensa tersebut mungkin ada yang berubah lah seperti itu dan ya kita nggak mau kan daripada itu lagi kembali daripada memperbaiki lebih baik mencegah Oke sekian guys share dari aku jangan lupa like videonya subscribe channelnya ya terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai 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 hai